Halo kembali lagi bersama Andi JP Channel ya teman-teman Kali ini Bang JP akan membahas seputar update dulu ya Yang baru-baru ini dirilis oleh Lilith ya teman-teman Seperti apa update nya ya teman-teman Mari kita simak bersama-sama ya teman-teman Sebelum itu Bang JP mau mengingatkan lagi ya teman-teman Yang belum subscribe silahkan subscribe ya agar dapat notifikasi pembaruan Dari konten-konten Bang JP secara up to date ya teman-teman Sekarang kita cek dulu ya teman-teman ya Sekarang eventnya sih belum ada ya teman-teman Yang kita tunggu-tunggu ya sekarang masih World of Fortune Universal Sal dan MGE nya masih LCD ya yang terakhir ya teman-teman ya Nah kita sekarang langsung saja ke topik pembahasan ya teman-teman ya Yaitu update yang kemarin baru diluncurkan sama Lilith ya Ini pertama-tama adalah festival musim panas Kayaknya kalau festival musim panas ini sama kayak festival-festival sebelumnya ya teman-teman Jadi disitu pasti ada reward skin ya Skin kastil ya teman-teman Jadi untuk event ini kalian harus menyiapkan setidaknya 7.000 games ya Atau ya paling bagusnya sih 10.000 games ya untuk efisiennya ya teman-teman Agar dapat skin CH ya teman-teman ya Oke kita lanjut ke poin 2 update ya teman-teman ya Jadi optimasi Lost Kingdom ya Jadi mengoptimalkan Lost Kingdom agar bisa menawarkan pengalaman yang lebih kaya Dan ditambahkan 1 seri misi baru Jadi ada penambahan misi baru ya teman-teman ya Dan ini kayaknya pembaruan UI ya teman-teman ya Serta pengoptimalan reward ya Jadi ini nggak perlu Nggak begitu menarik lah update-nya ya bagi saya ya Nah yang keempat ini Gubernur dengan Aula Kota dengan CH16 tidak bisa Klaim reward pencapian Lost Kingdom lagi Otomatis ini kabar buruk bagi kalian yang punya project akun jumper ya teman-teman ya Otomatis setelah update ini kalian tidak bisa bikin akun jumper lagi Oh no Ini sangat menyedihkan banget ya teman-teman ya Tapi nggak apa-apa Di setiap update itu pasti ada plus minusnya ya teman-teman ya Jadi plusnya itu di kade-kade baru itu sudah gimana ya Semua jadi lebih fair ya Jadi mulai dari nol semua ya teman-teman Jadi nggak ada akun jam semua itu mulai dari nol ya Dan itu sangat apa ya Menurut saya Menurut Bang JP pribadi Ini pembaruan yang sangat fair banget ya teman-teman ya Karena nggak semua orang yang main pemula yang main di game ini Itu ngerti caranya jam ya teman-teman ya Jadi nah sekarang kita ke poin 3 ya teman-teman ya Jadi ini sekarang Lilit itu membatasi pengiriman SDA ya Dan hasil rampasan dari peperangan ya Jadi kalau sekarang itu cuma 200M ya teman-teman ya Dan ini juga kabar buruk bagi kalian yang menjual SDA Nggak tahu ya Mungkin nanti ke depannya ada solusi untuk mengirim SDA lagi atau tidak Nah disini juga Lilit juga memperbarui tampilan peta ya Tampilan peta mini ya Jadi lebih ke UI Osiris ya Osiris ya teman-teman ya Jadi ini nggak Poin-poinnya nggak Menurut Bang JP ya Biasa aja ya Pembaruan biasa aja Karena memang pembaruan itu Ditunjukkan untuk Memperbagus ya Memperbaiki Atau mengupgrade Kualitas dari Game ini gitu ya teman-teman ya Jadi Kalau poin 6 dan 7 itu Biasa aja sih Kalau menurut Bang JP Tapi Disini itu yang Sangat menariknya adalah Mulai setelah update ini Kalian tidak bisa Bikin akun jam lagi Dan ini Ini ya Sangat Gimana ya teman-teman ya Kalau dibilang Rugi ya rugi gitu ya Karena kalian Nggak bisa project lagi Dan untuk pengiriman SDA ya Itu cuma dibatasi Sampai 200M Dan Total jarahan itu Sampai 400 400M ya Oh iya 400M ya teman-teman ya Jadi Gimana ya Ini ya Nyusahin banget ya Terutama Terutama Hasil penjarahannya itu Dibatasi ya Tapi Tidak apa-apa Ini Adalah keputusan Yang sangat baik Menurut Bang JP Karena Ya itu Kalau kita Tidak ada pembatasan Tentang penjarahan Dan Pengiriman SDA Ya untuk Pemain gratisan Seperti Bang JP Pemain F2P Ini sangat susah banget Gitu loh Ya susah untuk Ngimbangin para Sultan Dan Apa ya Dan Losspander Gitu ya teman-teman Jadi Menurut Bang JP Ini Adalah Pembaruan yang Sangat Bagus Sangat bijak Ya teman-teman Meskipun Ada beberapa Pihak yang Dirugikan Ya teman-teman Tapi ya Mau bagaimana lagi Itu adalah Keputusan developer Ya teman-teman Dan untuk Kalian yang Ingin segera Apa ya Ingin migrasi Ya di Kingdom 2245 Setelah video ini Bang JP Akan bikin Video lanjutan Ya tentang Migrasi Ya teman-teman Ya tentang Bagaimana Kalian bisa migrasi Untuk kalian yang Sudah banyak Bertanya di Komen Ataupun di Ingame Ya teman-teman Bang JP Akan jawab hari ini Karena Ini sudah Open migrasi Secara resmi Ya Oke untuk Video kali ini Cukup sekian ya Teman-teman ya Jangan lupa Like Share Dan subscribe Untuk membantu Bang JP Mengoptimalkan Konten-konten Bang JP Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.